Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada OPPO A11K dengan kasus lupa kunci layarnya kita akan menghapus kunci layar pada ponsel ini tentu saja menggunakan aplikasi gratis jadi sebelumnya silahkan teman-teman siapkan komputer dan kabel data yang bagus untuk kabel datanya langsung saja bisa kita colokkan ke komputer kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita jadi aplikasi yang akan kita gunakan disini adalah MTK GSM Sulteng Tool ini adalah aplikasi gratis yang masih jadi andalan kita sampai saat ini sebelum menggunakan aplikasi ini kita harus menginstall dulu driver Mediatek secara terpisah kemudian install juga driver USB DK untuk driver USB DK-nya tinggal kita klik saja menu install driver kemudian installing driver-nya akan berjalan kita tunggu sampai dengan selesai kalau sudah selesai langsung saja kita menuju ke menu OPPO kemudian kita cari OPPO A11K untuk serinya kita pilih OPPO A11K dan di sebelah kanan bawah disini ada 3 tipe format yang pertama adalah format factory format alt tipe dan save format data apabila teman-teman ingin menghapus kunci layar tanpa menghapus juga foto dan video maka silakan pilih menu save format data ketika memilih menu save format data maka kunci layar bisa kita hapus foto video tetap aman tapi karena permintaan user menghapus semua data pada ponsel ini maka kita pilih menu format factory kemudian kita klik menu execute dan kita tunggu sampai muncul keterangan waiting for device connection kemudian ponsel kita matikan terlebih dahulu tekan tombol power lalu kita pilih daya mati setelah itu kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data sambil menekan tombol volume atas dan tombol volume bawah jadi kedua tombol volume kita bisa tekan dan tahan menggunakan jempol di tangan kiri kita sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai terbaca oleh MTK GSM Sulteng Toolnya jika masih belum terbaca ponsel malah restart atau masuk ke charging mode maka kita tunggu sebentar kita akan mengulanginya lagi jika ponsel menyala maka kita akan mematikan ulang ponsel ini oke kita coba untuk matikan lagi ponselnya kemudian setelah mati kita ulangi menghubungkan ponsel ini ke komputer menggunakan kabel data sambil menekan kedua tombol volume volume atas volume bawah kita tekan pakai jempol di tangan kiri kita kemudian hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data dan ini dia ponsel sudah terbaca oleh MTK GSM Sulteng Tool langsung lepas menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai format faktornya selesai dengan keterangan all is done setelah itu kita akan lihat hasilnya bisa kembali dulu ke tampilan ponselnya sebelum kita nyalakan ponsel ini kita akan lepaskan dulu kabel datanya kemudian tinggal kita tekan dan tahan saja tombol power sampai muncul logo Oppo di layarnya maka ponsel akan menyala yang selanjutnya ponsel ini akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi kita letakkan saja ponselnya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai setelah loadingnya selesai akan langsung masuk ke tampilan pilih bahasa sampai disini tidak perlu kita setup secara manual untuk masuk ke tampilan menu kita bisa bypass menggunakan menu emergency call sekaligus untuk bypass akun google nya langsung saja kita pilih emergency call kemudian kita ketikkan bintang pagar 813 pagar maka ponsel akan otomatis masuk ke tampilan menu tanpa harus kita setup dan akun google otomatis sudah terbaipas ini adalah Oppo A11K kita bisa cek di menu pengaturan kemudian kita masuk ke bagian tentang ponsel dan Oppo A11K versi Android 9 sudah berhasil kita hapus kunci layarnya dengan cara yang paling mudah menggunakan aplikasi gratisan oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya